Halo, kembali lagi sama gue Putra Usa Hari ini gue lagi gathering Ketiga di Taman Mini Gue Pengen ngasih tips sebenernya Buat para kalian newbie Yang baru gunain drone Shiro Khususnya ini, karena Shiro ini Adalah drone yang punya karakteristik Agak berbeda sedikit Agak liar lah Kita bilang ya, tapi Dia sangat kuat melawan angin Itu kelebihannya dan harganya Juga lebih murah pastinya dan kualitas Semi-pro dengan Harga termurah saat ini mungkin ada Dimiliki Shiro Makanya pengguna drone Shiro ini Rata-rata adalah orang yang Baru belajar, jadi mencari Drone semi-pro yang murah Dengan kualitas bagus, pasti menggunakan Shiro Nah, rata-rata crash Terjadi, itu menurut saya Bukan karena kelemahan Shiro Jadi, saat ini Paling banyak banget beredar Shiro Gampang crash Menurut saya pribadi, bukan kesalahan Shiro Tapi kesalahan Pilotnya sendiri yang masih belum Luasain Shiro Nah, poin pertama Bagi kalian Pemula pengguna drone Shiro Pertama Kalian harus main di lapangan yang sangat luas Minimal segede lapangan mula kali ya Disitu Sebulan pertama menurut gue Kalian kalau bener-bener Pengguna baru dan Belum pernah gunain drone sama sekali Sebaiknya gunakan drone itu Pertama kali di lapangan yang sangat luas Agar kalian paham Karakteristiknya Dan juga paham Fungsi Maju mundur Drone Karena Ini buk Nah, duk Kenapa itu? Jadi Kalian harus paham dulu Menggunakan drone Dimana Ngerbanginnya Maju Mundurnya Kanan-kirinya Itu tidak segampang yang orang bayangkan Karena Kalian harus belajar orientasi Nah, ini yang gue paham Kenapa kita harus main di lapangan luas Kalian harus belajar orientasi Drone itu Mana bagian mukanya Mana bagian belakangnya Mana kanan dan kirinya Kalian itu harus paham Disinilah penyebab kebanyakan crash Rata-rata belum ngerti Orientasi Mana muka depan dan belakang Semuanya sudah main di daerah yang sempit Jadi pada saat pengen ke kanan Tahu-taunya ketarik tombol ke kiri Akhirnya nabrak tembok Atau Main Terbang daerah yang sempit Pengen maju Tahu-tahunya ketekan mundur Akhirnya nabrak tembok Dianggap sirohnya yang jelek Padahal Siroh ini adalah drone yang sangat kuat Bahkan angin yang kencang di pantai pun Saya jamin Siroh sangat perkasa melawannya Di antara semua Kelas semi pro Mungkin drone siroh Salah satu hovering yang terbaik Menurut saya Melawan kesaing di kelas harganya Karena pada saat misalnya Drone menghadap ke kalian Itu orientasinya berubah Tuas ke kanan jadi ke kiri Tuas ke kiri jadi ke kanan Dan saat tuas maju Jadi mundur Mundur jadi maju Itu saat orientasi Kalian arahkan Drone menghadap kalian Atau gimbal kamera menghadap kalian Maka orientasi akan berubah Dan itu butuh keterbiasaan Oke Nah poin ketiga Kalian harus belajar Untuk pengguna siroh Tetap lakukan Di latihan lapangan yang luas Dan belajarlah dari mode 1 Tapi ingat Mode 1 ini Tidak boleh kalian mainkan Di area yang sempit Karena mode 1 ini Ada sedikit Kekurangannya Kekurangan satu Dan mode 1 adalah Di saat kalian kehilangan GPS Dan saat kalian Disconnect RC Siroh paling sering terjadi Di sini Adalah Terbang liar Oke Paling banget Sampai ketemu lagi Bulan depan apa minggu depan Dua minggu lagi Dua minggu lagi Oke Gabung terus di siroh Indonesia Mantap Assalamualaikum Assalamualaikum Balik lagi bro Mode 3 ini Hanya bisa kalian mainkan Di area yang sangat luas Karena apa Kekurangannya adalah Di saat siroh Kehilangan GPS Dan disconnect Ini selalu terjadi Siroh terbang Ke kanan dan kiri Tapi ke atas Dan siroh tidak bisa Digerakin sama sekali Pada saat itu terjadi Dan ini bukan Sebenarnya bukan kelemahan siroh Dan ini bukan juga Error terbang luas Tidak Jadi siroh Kalau kalian mengalami ini Di lapangan luas Kalian akan bisa lihat Bahwa ternyata siroh itu Naik ke atas kiri Dan ke kanan Mencari posisi ketinggian Untuk kembali RTH Jadi di saat itu Dia tiba-tiba Hilang GPS di mode 1 Atau disconnect Dia akan terbang ke atas Dan di saat itu Dia hovering sebentar Saat dia hovering Dia tidak juga connect Dalam sekitar 5 atau 3 detik Dengan RC Maka dia akan RTH Dengan sendirinya Dan ini sistem auto Sebenarnya Jadi bukan karena errornya Siroh Inilah poin yang paling Sering terjadi Yang saya baca di grup Dan saya tanya Teman-teman di grup facebook Siroh Indonesia Kenapa sih Sering crash Siroh jelek Bukan Anda yang tidak mengerti Tentang karakter drone-nya Belum apa-apa Kebanyakan Dudang main langsung Merasa jago Main di tempat yang sempit Nah ini kelemahannya Sedangkan orientasi Kalian belum menguasain Jadi ingat Poin ketiga adalah Jangan pernah main mode 1 Di area yang sempit Belajarlah orientasi Di mode 1 Tapi di area yang sangat luas Keempat Kalau kalian sudah Mungkin cukup merasa Menguasai orientasi Nah kalian mainlah Di mode 2 Jangan pernah main lagi Mode 1 Karena ini hanya untuk beginner Untuk pemula saja Begitu kalian sudah Menguasain orientasi Nguasain sirohnya Memahami karakter sirohnya Jangan pernah lagi Main di mode 1 Mainlah di mode 2 Kelebihan di mode 2 adalah Mode 2 ini Dia manual Tapi tidak sepenuhnya manual Mode 2 ini Karena siroh itu Dasarnya adalah drone GPS Jadi Kalau kita main Outdoor Dimanapun posisi siroh Kalau dia dapat GPS Maka dia akan lock GPS Walaupun mode 2 ini Istilahnya adalah manual Dia tetap dalam kontrol GPS Hanya Yang dimaksud manual Seperti ini Kalau di mode auto Misalnya Dia kehilangan GPS Dia akan RTH dengan sendirinya Itu adalah mode auto Mode 3 misalnya Mode 1 misalnya Dia kehilangan GPS Atau RC kehilangan Disconnect gitu Dia akan RTH dengan otomatis Nah Keuntungan sedikit Perbedaan manual Ada mode 2 Manual adalah Di saat dia kehilangan GPS Dia hanya hovering Hanya saja Dia tidak stabil Karena dia kehilangan GPS Dia akan bergerak Ke bawah angin Karena Hilangan sensor Mempertahankan Lock positionnya Karena lock positionnya Siroh ada di GPSnya Nah itu Tapi kelebihannya disini Padahal saat kalian main Terbang rendah Misalnya di area yang sempit Area yang sempit Yang banyak pohon Tiba-tiba kehilangan GPS Mode 2 ini Agak tidak membuat panik Paling Dia Di aplikasi Memberitahu Bahwa merah Bahwa tidak Tidak disconnect Gps 0 Misalnya Tapi drone Siroh akan tetap Bertahan Offering saja Jadi dia tidak Tiba-tiba Kanan Atau ke kira Atau ke atas Atau apapun Dia akan stay Diam Sesuai perintah Bagaimana Perintah Pilot Itu kelebihan manual Dan Kelebihan manual Saat baterai mau habis Misalnya kalian main Taudar Di atas Baterainya itu Udah tinggal sedikit Dia tidak langsung RTH Walaupun 25% Sekalipun Atau 15% Sekalipun Dia tidak akan RTH Dengan Sendirinya Eh ma Sorry Walaupun Baterainya Tinggal 15% Dia tidak akan Landing otomatis Jadi dia tetap Menunggu perintah Si pilot Itu kelebihan Dari manual Jadi Menurut gue Saran gue Kalau kalian main Terbang rendah Sekitar Cuma 15 meter Ketinggian Dengan Kanan kiri Banyak pohon Maka guna Kalau mode 2 Itu lebih aman Jadi dia Kalau tiba-tiba Versi Eh apa Kehilangin GPS Drone tidak akan Bergerak secara otomatis Kabur Atau gimana pun Tidak Oke Nah Berikutnya Saran kelima adalah Kalian Kalau main terbang tinggi Mainlah di mode 3 Inilah kelebihannya Mode 3 Dia ada auto Dia auto Jadi kalau misalnya Kalian terbang jauh Terbang tinggi 100 120 meter ke atas Atau dengan jarak tempur Ke depan 300 meter 200 meter Yang Drone Garis kan Di depan kita Udah gak keliatan Maka gunakanlah Mode 3 Mode 3 ini Apabila dia Kilangan GPS Dia akan RTH Dengan sendirinya Nah ini fungsinya Dan speed Speed di Mode 3 Lebih cepat Speednya lebih cepat Dan Pergerakan juga Lebih enak Ada di mode 3 Oke Dan Tapi kalau dia Kalian Biasanya Di mode 3 25% Baterai 20-25% Dia akan Memberitahu Dan dia akan Landing otomatis Oke Jadi kalian harus Paham nih Mode 1 2 Dan 3 Ini harus kalian Pahami Kalau kalian Paham Menurut saya Tidak akan terjadi Crash Oke Yang Terakhir Kenam Baterai Shiro ini Ringkih Di lock Baterai Saya udah Bongkar Ini Shiro Dan ternyata Baterainya Hanya ditahan Sama lock Plastik Itu aja Dan tidak ada Bantuan lainnya Dan Menurut saya Kalian Harus Wajib Shiro Memang Banyak Kasus Terjun Bebas Karena Baterai Tiba-tiba Kehilangan Power Baterai Bukan Copot Tapi Hanya Bergeser Bergesernya Ini Satu Centi Saja Berarti Kehilangan Power Berarti Lock Power Hilang Dan Jatuh Dan Sebenarnya Ini bukan Masalah Saya Udah Buat Vlog Nya Kalian Bisa Nanti Ada Deskripsi Di Deskripsi Gue Taruh Cara Satu Pengamannya Dan Itu Aman Jadi Tidak Akan Bergeser Baterai Dan Shiro Tidak Akan Kehilangan Baterai Di Atas Oke Itu Dia Saran Dari Gue Tentang Buat Pemula Dan Bukan Berarti Yang Pasti Gue Sarannya Yang Pasti Aman 100% Tidak Karena Drone Adalah Barang Elektronik Yang Namanya Barang Elektronik Itu Macem Macem Ya Namanya Elektronik Pasti Ada Error Dan Segalanya Yang Gangguan Frekuensi Dan Sebagainya Tapi Selama Kalian Paling Tidak Paham Tentang Karakter Drone Kalian Pastinya Bisa Dibilang Kalian Bisa Terbang Dengan Aman Bisa Fly Dengan Aman Dan Bisa Menghasilkan Footage Kualitas Yang Lebih Baik Karena Kalian Tahu Harus Bertindak Apa Dengan Drone Kalian Oke Itu Dia Sedikit Saran Buat Gue Buat Para Pemula Tentang Drone Shiro XV Oh iya Gue Ngasih Sedikit Tambahan Aja Yang Gue Suka Dari Shiro Adalah Ini Adalah Drone Sangat Sangat Kuat Melawan Angin Kalau Kalian Main Di Kecuali Ibadah Ibadah Mungkin Ya Oke Itu Saran Buat Kalian Dan Buat Kalian Yang Ada Di Jabodetabek Kalian Bisa Masuk Di Group Siro Squad Indonesia Kita Sering Gathering Jadi Disana Kita Saring Berbagi Dan Sharing Bersama Sama Oke Salam Siro Mania Salam Siro Squad Indonesia Sama